Nah, Assalamualaikum, hai teman-teman, ini aku hari ini membuat lontong, ini ada beras secukupnya yang udah aku cuci bersih dan aku kasih sedikit garam. Kemudian, teman-teman, kita akan menggunakan plastik seperempat ya, kayak gini. Nah, kemudian kita masukin daun pisang, karena ini judulnya lontong plastik daun pisang ya, teman-teman. Nah, caranya sangat gampang, tinggal kita lipat bawahnya, kemudian kita masukkan ke dalam plastik seperempat tadi. Nah, kita bentuk corong kayak gini ya, jadi daun pisangnya tinggal dibuletin kayak gitu, kemudian kita lipat bawahnya supaya berasnya nggak tumpah. Nah, kita masukin ke dalam plastik. Ini adalah lontong dadakan yang kami sering buat lebaran, jadi ini anti gagal, teman-teman. Karena bukan pertama kali kita buat lontong kayak gini, memang tiap lebaran buatnya kayak gini. Nah, jadi kalau jadinya memang pasti jadi dan berhasil. Jadi, buat teman-teman yang penasaran gimana kita buatnya, simak videonya sampai dengan selesai. Nah, sekarang kita masukkan berasnya ke dalam daun ini, teman-teman. Ini sekira-kira setengah ya, setengah dari plastik. Nah, kemudian teman-teman kita akan lipat seperti ini. Nah, supaya berasnya ini tidak tumpah. Kemudian kita kasih klip kayak gini, teman-teman ya. Nah, kita klip. Nah, kayak gini. Nah, nanti lontongnya itu ada rasa daun pisangnya, maksudnya hijau, ada harum daun pisangnya. Nah, walaupun kita masak pakai plastik, jadi daun pisang itu merata, teman-teman ya, di dalamnya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kita lipat. Nah, ini adalah lontong turun-temurun, teman-teman. Jadi, kita buatnya selalu kayak gini. Oke, kita isi dulu ya. Nah, kemudian, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan tusuk-tusuk lontong yang udah kita masukin ke dalam daun dan plastik ini. Nah, ini kita pakai tusukan gigi. Kita tinggal tusuk-tusuk sampai merata, sampai ke bawah-bawahnya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya habis. Kemudian, teman-teman, kita masukin ke dalam panci ya. Jadi, dimasukinnya dengan cara diberdiriin kayak gitu. Lontong berasnya ini kita berdiriin kayak gini. Nah, ini kita akan kasih air penuh ya, teman-teman. Ini kita akan rebus. Jadi, kita rebusnya selama 3-4 jam kayak gitu. Pertama-tama, untuk apinya gede dulu, teman-teman. Harus gede kayak gini ya. Kalau udah mendidih kayak gitu, nanti baru kita sedangin apinya. Nah, kayak gini. Ini udah mendidih, teman-teman. Udah benar-benar mendidih. Sekarang kita kecilin apinya. Nah, kita kecilin apinya menjadi sedang ya, teman-teman. Kayak gini. Ini kita akan masak lagi. Nah, ini udah mendidih dan airnya udah kering, teman-teman. Ini udah 45 menit kayak gitu. Sekarang kita tambahin air. Kita rebus lagi ya. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman takut gagal, ini lontong yang anti gagal. Nah, teman-teman. Ini teman-teman udah akhirnya ya. Udah matang lontongnya. Nah, teksturnya seperti ini. Jadi, teman-teman. Kalau teman-teman pengen buat lontong tapi takut gagal. Jadi, nggak sih? Kayak gitu ya. Ini adalah lontong kami yang anti gagal dan pasti jadi teksturnya seperti ini. Dia warnanya ada hijau-hijau kayak gitu ya, teman-teman. Karena warna daun pisangnya. Nah, kayak gini. Nah, ini lontongnya dipotong. Setelah udah dingin ya, teman-teman. Ini udah bener-bener dingin. Kita potongnya. Nah, jadi modelnya kayak gini. Teksturnya kayak gini, teman-teman. Jadi, teman-teman. Kalau ada yang bilang kalau buat lontong itu 45 menit sejam. Kalau kami sih ya. Nggak belum berani coba. Karena biasa buat lontong kayak gini. Dia memang lama masaknya. Nah, tapi anti gagal, teman-teman. Tiap lebaran buat lontongnya kayak gini. Nah, seperti ini dia. Teksturnya padat kayak gini. Nah, jadi buat teman-teman yang pingin coba bikin lontong. Tapi takut gagal, takut nggak jadi. Sayang, terbengkala ya berasnya yang udah dibuat tapi nggak bisa pakai. Teman-teman boleh coba resep dari kita. Dan ini pasti berhasil. Nah. Sekian, teman-teman, video hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa coba dan berhasil ya. Nah, teman-teman. Sekarang kita akan sajikan lontongnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita hari ini mau makan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada lontong. Ini namanya lontong sayur, teman-teman. Jadi nggak pakai mie hari ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai mie ya, silahkan. Di sini kami nggak pakai mie. Jadi kayak gini makannya. Nah, kita masukkan tauco-nya. Ini tauco yang sangat pedas. Tauco tempe yang sangat sedap banget, teman-teman. Nah, ini yang bikin lontong sayur itu enak. Ini ada tauco-nya yang super enak. Dan ini ada rendang ayam. Ayam rendang pakai kacang merah. Karena yang buat lontong itu enak adalah sayuran dan bumbunya ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nanti aku akan kasih video tentang membuat tauco ini ya. Nah, kemudian kita kasih kuahnya. Nah, ini kuahnya yang udah ada sayurannya. Teman-teman, ini sayurannya ada buah melinjo, labu jipang, ada pepaya, daun melinjo, dan semua-semuanya. Kasih bawang goreng. Wih, ini pedas. Nah, ini dia teman-teman. Terima kasih sayangku semua. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.